Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno mengatakan, ada delapan orang yang menjadi korban tornado yang terjadi pada Rabu 21 Februari 2024 sore. Atang bersama jajaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, meninjau lokasi terdampak angin tornado di Komplek Pabrik Dwi Papuri, Cimanggung, Sumedang, pada kabis 22 Februari 2024. Atang menyebut pabrik-pabrik yang terdampak di Komplek Dwi Papuri sekitar 13, sedangkan di luar itu ada 12 pabrik yang terdampak. Kami belum asesmen dampak di dalam pabriknya karena setiap pabrik punya SOP. Kami lebih utamakan sekarang keselamatan dahulu, kata Atang di lokasi. Dia menyebut korban terdampak dari angin tornado ini sebajak delapan orang luka ringan. Namun, para korban sudah kembali ke kediamannya masing-masing, meski sebelumnya sempat dilarikan ke puskesmas dan klinik. Saya belum dapat sampaikan soal data, jika mungkin dampak sampai ratusan bangunan. Saat ini untuk penanganan kami langsung tetapkan tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, ujarnya. Dia juga mengatakan, pihaknya masih berpegang teguh bahwa angin yang menerjang merupakan angin puting beliung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.